Intro Halo, selamat hari minggu buat kita semua Dimanapun kita berada, kita sehat dan suka cinta Ada pun tema kita hari ini untuk sekolah minggu kita Yesus naik ke surga Nah, Yesus naik ke surga itu Mendatangkan kebaikan buat kita Peristiwa Yesus naik ke surga itu adalah Empat puluh hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati Nah, kenaikan Yesus tidak membuat kita menjadi bersedih Tetapi bersuka cinta, senang hati Karena apa? Yesus selalu bersama dengan kita Yesus selalu mengertai kita Jadi tidak ada yang perlu disedihkan Tapi kita bangga punya Yesus telah sediakan Dan dapat buat kita orang yang percaya Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan bersama dengan kita Shalom Halo adik-adik semuanya Kembali lagi, hari ini kita akan Ibadah sekolah minggu Mari semangat Mari ikuti Mari bertekun dalam Tuhan Semangat Shalom adik adik Shalom Hai kita semua Mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita Sebelum itu, mari kita bersaat ke dulu Kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kudus Tuhan Yesus kami Terima kasih Tuhan Buat hari dan waktu yang kau berikan kepada kami Berkatilah Tuhan ibadah kami Dari awal sampai akhir Kiranya roh kudus mula yang akan Memimpin kami Tuhan Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan Kami ingin memuji dan memuliakan namanya Terima kasih buat kesempatan Tuhan Dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan bersyukur Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Karena kita semua dalam Laskar Kristus Mari kita mengangkat labu pujian ini Saya Laskar Kristus Saya bukan masuk dan berjauh Masuk dan berpulang Masuk dan berpulang Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Saya bukan masuk dan berjauh Masuk dan berpulang Masuk dan berpulang Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Saya Laskar Kristus Masuk dan berpulang 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 Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Aku lakukan Masuk dan berpasang Masuk dan berpulang Masuk dan berpulang Mereka Buong博 Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berpuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laksan kesempatan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berpuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laksan kristus Saya laksan kristus Siap kradon Saya laksan kristus Siap kradon Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berpuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laksan kristus Saya laksan kristus Siap kradon Saya laksan kristus Siap kradon Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berpuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laksan kristus Mari kita berikan persembahan kita Mari kita berikan yang terbaik Mari kita mengangkat lagu pujian kita Happy Ya Ya Happy Ya 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 Happy Ya Ya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin menembak Cintaku semakin mendalam Cintaku semakin mendalam Happy Ya 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 Happy Ya 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 Happy Ya Ya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Maaf jadi impian Cintaku semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ye 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 Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Cintaku semakin mandala Tadi saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian kita Baca kitab suci doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Beri haleluya Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumpuk, glori haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumpuk. Shalom bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapak disuruhkan Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur atas kasihmu boleh memberkati kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji memiliki nama Tuhan, bahkan mendengarkan firmanmu. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan, berkati hambamu yang menyampaikan. Sehingga kami bukan sebagai pendengar yang berlalu begitu saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firmanmu. Terpuji engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman dari kisah para rasul pasal pertama, ayat 6-11. Begini firman Tuhan, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kita tahu bahwa tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Yesus naik ke sorga. Ketika para murid mengingat bagaimana peristiwa kematian Yesus, pengajaran Yesus, mereka mengalami situasi yang sangat menyedihkan. Mereka ketakutan dan cemas, tidak punya semangat hidup. Namun pada akhirnya Yesus menunjukkan dirinya bangkit pada hari ketiga dan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dan orang banyak. Akhirnya para murid terkhusus punya semangat baru. Mereka bersemangat bersuka cita untuk melanjutkan misi perjalanan. Mereka dalam menyampaikan kabar suka cita bersama dengan Tuhan. Namun pada akhirnya sebelum Yesus naik ke sorga, adik-adik ternyata murid bertanya kepada Yesus. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab, engkau tidak perlu waktu dan masa agar diketahui oleh mereka. Bahwa mereka diberikan Tuhan semangat, diberikan kuasa kepada para murid agar mereka boleh melanjutkan misi pelayanannya dengan baik. Yesus memberikan kuasa roh kudus sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut karena roh kudus yang akan membimbing dan menuntun mereka dan menjadikan mereka menjadi saksi Kristus. Ketika Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan roh kudus kepada para murid agar roh itu yang membuat diri mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika mereka menjadi saksi Kristus, anak-anak sekolah minggu, apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan? Ada tiga hal. Ketika para murid menjadi saksi Kristus yang pertama, mereka punya pengalaman pribadi yang harus dinyatakan dengan benar. Mereka punya pengalaman bersama Yesus ketika Yesus masih hidup, bersama-sama dalam pengajarannya. Ada banyak pengalaman benar yang mereka saksikan. Nah yang kedua, ketika mereka menjadi saksi Kristus, para murid akan bersaksi bukan sekedar berkata-kata, tetapi mereka harus berbuat. Jadi menjadi saksi Kristus bukan hanya omong doang, bukan hanya berbicara doang, tetapi harus bertindak, berbuat jadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitar. Nah yang ketiga, ketika mereka menjadi saksi Kristus, mereka harus taat, bersedia untuk setia dan taat, walaupun resikonya akan datang menghampiri mereka. Jadi untuk itu diingatkan oleh Yesus kepada para murid, bahwa kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, mengingatkan para murid, Yesus adalah jurus selamat satu-satunya. Mengingatkan para murid, bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat yang terbaik, seperti yang firman Tuhan sampaikan. Bahwa murid-murid akan disediakan tempat oleh Yesus dalam kerajaannya. Dan kenaikan Yesus ke surga, mengingatkan para murid, dia akan kembali untuk kedua kalinya. Menghakimi setiap orang, manusia yang percaya kepadanya, dan akan memberikan tempat yang terbaik dalam kerajaan surga. Nah anak-anak sekolah minggu itu kerinduan kita, bahwa kita akan mendapat kerajaannya, bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, kita punya posisi yang terbaik dalam kerajaan surga. Jadi untuk itu mari jadi saksi Kristus, jangan takut, jangan gentar, semangat selalu, bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Roh Tuhan akan menolong kita, Roh Tuhan akan membimbing kita, Roh Tuhan akan mengajari kita, memimpin kita, untuk melakukan yang terbaik sebagai saksi-saksi Kristus. Mari anak-anak sekolah minggu, saudara-saudara dimanapun berada, bersiaplah, jadikan dirimu menjadi saksi Tuhan. Setialah, apapun resiko di depan, tantangan, rintangan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan menuntun kita melalui rohnya, sehingga kita siap, dalam menjadi saksi-saksi Kristus, di masa akan datang. Kami percaya dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, membuat pengalaman kita, membuat iman kita, semakin kuat dalam Tuhan. Jangan pernah gentar, dan anak-anak sekolah minggu, Tuhan pakai kita, baik yang kecil hingga dewasa, Tuhan persiapkan kita, ketika kita mau datang kepadanya, menerima roh kudus, dan kita siap untuk meresponi roh kudus dengan baik dalam diri kita. Percayalah, Tuhan akan menolong adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada. Tuhan akan pakai kita, ketika kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada peristiwa kebangkitan, percayalah kepada peristiwa, kenaikan Yesus ke surga. Karena Yesus adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan selalu menopang seluruh hidup kita. Tuhan berkatin anak sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan firmanmu, menguatkan kami, supaya kami boleh semakin mengimani, bahwa Kristus yang naik ke surga, akan mencurahkan roh kudus kepada kami. Dan roh itu akan membimbing menuntun kami, bahkan mengarahkan kami, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kendat Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada, baik dalam mendengarkan firman, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firmanmu. Terpuji engkau Allah, layihkan dan kuduskan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!